Pemirsa Satlantas Polres Cimahi menjadi pilot proyek dalam penerapan digitalisasi registrasi kendaraan bermotor di wilayah Polda, Jawa Barat. Tak hanya itu, aksi fisik atau manual pun akan menggunakan sistem digitalisasi. Dengan digitalisasi tersebut, pelayanan masyarakat pun akan menjadi lebih mudah. Penerapan digitalisasi registrasi kendaraan bermotor dilakukan dengan simulasi perubahan arsip dari manual ke bentuk digital. Kedepannya, melalui digitalisasi arsip tersebut, masyarakat hanya cukup menggunakan aplikasi dan screening kode barcode, serta tidak perlu repot untuk mengurus registrasi kendaraan antar samsat ataupun polres. Kasubdit BPKB Korlantas Mabes Polri, Kombes Pol Indra Darmawan menjelaskan, digitalisasi ranmor dan arsip tersebut sebagai upaya mempercepat pelayanan pada masyarakat dan mengurangi penggunaan bangunan serta menghindari force major. Maka dari itu, untuk menjalankan sistem pelayanan tersebut, Polres Cimahi dinilai yang paling siap dan mencakup dua milayah, Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat. Sementara Kasubdit Rejeden ditelantas Pol Dajabar, AKBP Oki Bagus menjelaskan sebelumnya pelayanan digitalisasi tersebut merupakan program tahun 2019. Tetapi karena adanya pandemi COVID-19, sehingga baru bisa diwujudkan tahun 2021. Oki menambahkan digitalisasi registrasi run more ini pun salah satunya sebagai langkah menekan terjadinya penyelahgunaan wewenang oleh pihak oknum petugas maupun dari masyarakat dengan adanya percaloan dan sebagainya. Di akhir tahun ini mungkin bisa kamu uji coba kan. Fungsi dari digitalisasi yang pertama mungkin terkait dengan situasi penerbisaan ini, yaitu untuk mengurangi pertemuan antara petugas dengan masyarakat yang tetap memiliki kepentingan di samsa. Yang keduanya yaitu yang untuk menekan perjadinya penyelahgunaan wewenang, penyelahgunaan oleh pihak. Satelantas, Pore Cimahi menjadi salah satu dari tiga daerah di Indonesia yang dipilih menjadi pilot proyek digitalisasi registrasi run more dan RSIB dengan pertimbangan kesiapan lahan dan bangunan serta sarana penunjang seperti jaringan dan SDM. Selain itu, penerapan e-digital ini pun disesuaikan dengan situasi pandemi COVID-19 yang fungsinya untuk mengurangi pertemuan antara petugas dengan masyarakat yang memiliki kepentingan di samsa. Algi Mohamad Gifari, Bandung TV